Halo teman-teman, disini saya mau sedikit bahas tentang street photography ala gym traveler bagaimana cara menjadi fotografer perjalanan perjalanan fotografi bagaimana memulai karir fotografi perjalanan yang teman-teman lakukan set goal, learn photography atau belajar fotografi create a niche style as travel photography, yaitu ciptakan style perjalanan fotografi setelah itu teman-teman bisa membuat website atau blog menemukan klien sebagai fotografi perjalanan ini kalau teman-teman mau berbisnis fotografi perjalanan publikasikan sebagai fotografi perjalanan jadi teman-teman mempublikasikan foto-fotonya foto-foto perjalanan bangun kehadiran media sosial Anda sebagai fotografer perjalanan jadi teman-teman bisa posting hasil-hasil karya teman-teman perjalanannya di sosial media entah itu di Facebook atau itu di Instagram teman-teman yang dimaksud juga disini fotografi perjalanan ala gym adalah genre fotografi yang mungkin melibatkan dokumentasi landscape, orang, budaya, adat istiadat, dan sejarah suatu daerah jadi kemungkinan teman-teman pergi melakukan perjalanan di suatu tempat teman-teman bisa mengambilkan itu dokumentasi landscape mungkin orang lokal, budaya, adat istiadat, atau mungkin sejarah yang ada di daerah itu itu dari versi saya yang disebut fotografi perjalanan jadi yang dimaksud dengan fotografi perjalanan yaitu pasar yang cukup kompetitif untuk bekerja namun ada kebutuhan konstan untuk konten dengan media sosial majalah, panduan, perjalanan online, blog, materi pemasaran, surat kabar, dan sebagainya yang semuanya membutuhkan pembaruan rutin dan tujuan baru apa yang teman-teman harus belajar untuk menjadi fotografer perjalanan fotografi perjalanan juga belajar tentang fotografi landscape fotografi alam, fotografi komposisif, fotografi seluler, fotografi jalanan berpose, fotografi potret jadi ada berbagai jenis-jenis juga fotografi perjalanan nah industri perjalanan bernilai triliun setiap tahun yang berarti permintaan untuk apapun yang terkait dengan pariwisata sangat besar itu termasuk pekerjaan fotografi dan fotografi perjalanan jika anda suka berpergian dan memiliki kemampuan untuk membuat foto yang luar biasa anda mungkin mempertimbangkan untuk mencoba fotografi perjalanan nah dengan ini jika anda mendapatkan satu foto yang sangat bagus foto anda bisa saja dibeli untuk dipamerkan di suatu tempat biasa pameran atau lain-lain foto digunakan sebagai faktor penting yang mempengaruhi pengambilan keputusan tentang tujuan perjalanan wisatawan mempengaruhi perilaku mereka dan mencerminkan kepuasan mereka terhadap tempat-tempat wisata jadi sekarang kita melakukan foto itu karena kita ingin memiliki kepuasan tempat yang kita datangin jadi kita mengambil momon dengan berfoto oleh karena itu berbagai jenis fotografi dapat menghadirkan destinasi wisata dalam banyak perspektif nah jadi teman-teman apa itu fotografer gaya hidup fotografi gaya hidup adalah genre fotografi yang terutama bertujuan untuk menangkap potret orang dalam situasi peristiwa kehidupan nyata atau tonggak sejarah dengan cara yang artistik dan seni sehari-hari tujuan utamanya adalah untuk menceritakan kisah tentang kehidupan orang atau untuk menginspirasi orang di waktu yang berbeda nah inilah uniknya kita menjadi street fotografer atau perjalanan fotografi oke teman-teman terima kasih sudah menyimak penjelasan saya tentang perjalanan fotografi apa itu fotografi apa aja yang ada di street fotografi saya sudah menjelaskan versi saya dengan pengalaman saya menjadi fotografi perjalanan dan itu sangat momennya sangat bagus karena kita mengambil sesuatu yang memang real yang nyata yang tidak dibuat kuat dan ini menjadi adalah salah satu momen anda sebagai fotografi perjalanan kisah anda sebagai fotografi perjalanan terima kasih teman-teman terus berkarya dan lakukan yang terbaik sebisa anda terima kasih bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.